It's belajar Kami mendengarkan lagu untuk berkata sekepapandangan ke depan Kami mengerjakan soal Kalimut sedikit 20 soal Belajar dengan kata nyaman Belajar dengan tidak melakukan hantar air Setelah belajar Tenang dalam belajar Dan tepung dalam belajar Padahal menengahkan musik Tidak menengahkan musik Fokus belajar Dan tidak melakukan Pegang HP hanya 1 jam Dan terus belajar minimal 2 jam sehari Belajar membaca atau mengerjakan soal Masuk di luar belajar Dengan luar sangat tenang Jika mengawarkan Jika ada suara Atau menghubungkan dalam hati Aku selalu belajar Tidak melakukan hal yang tidak penting Berdoa sebelum belajar Mengerjakan soal Berdoa sebelum belajar Terus membiak membaca buku dan mengerjakan soal Terus dan juga mengulangi lagi pembelajaran yang diberikan oleh guru Membaca-baca buku dan pahamilah setiap kalimat Terus setiap hari mengerjakan soal Dan yang terakhir adalah Belajarlah di tempat yang nyaman Berdoa mendengarkan musik Berdoa sebelum belajar Mengerjakan soal-soal Mengerjakan latihan soal Minimal kali banyak 40-50 soal Menghafalkan rangkuman Yang ada di LKS dan di buku tulis Kalau belajar tidak perlu dilakukan dengan melihat TV dan HP Saat belajar jangan lupa mengerjakan soal Ketika belajar membaca buku Mengerjakan soal Minimal 20 soal Berdoa dulu sebelum belajar Persiapkan buku yang mau dibaca atau dikerjakan Pertanyalah jika ada pertanyaan yang menurut kamu susah Belajarlah di tempat yang bening Berdoa langsung belum belajar Agar teman-teman yang mau belajar Serta setelah belajar Agar pelajaran yang kita belajarin masuk ke otak kita Bukanlah jika menurut kamu Pelajaran yang kamu belajarin itu sulit Kamu harus penerang atau tidak kecil Masih teman-teman Belum belajar Batalah doa agar diputuskan dalam belajar Dan apabila belajar Jangan hanya membaca saja Kerjakanlah soal Karena itu akan lebih mendalami materi yang dipelajari Kita menerjakan PR baru sebagai perutu Saya belajar Kita lebih konsentrasi Soalnya padahal yang menurut kita pelajari Dapat menurut kita Belajari tidak bisa Kita bisa bertanya kepada orang tua Atau berus Pasangkan pikiran Agar pikiran menjadi tenang Pilihlah soal yang paling mudah terlebih dahulu Belajar dengan tenang Dan sambil berjalan tegak Setiap hari mengerjakan soal Paling tidak Sepuluh soal Pilihlah tempat yang nyaman Atau bisa baca dengan tenang Belajar dengan sungguh-sungguh Mengendalakan Saat Dibu-ibu menerangkan Pelajaran Dan Mengerjakan soal Minimal 20 Berdoa sebelum belajar Mencari tempat yang nyaman untuk belajar Mengerjakan tiga soal setiap belajar Mengerjakan soal setiap hari Mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh Jika kesusahan Beli soal Jika kesusahan Beli soal Jika kesusahan Jika kesusahan Beli soal Mengerjakan soal minimal Mengerjakan soal minimal Mengerjakan soal-sungguh Dan sehabis itu Menjodohkan jawaban kita Dengan kunci jawaban Untuk mengetahui kemampuan kita Dan nilai kita Jika nilai yang didapatkan masih rendah Berusaha terus menerus Dengan mengulangi soal-soal Yang telah dikerjakan di sekolah Dan banyak membaca Berdoa sebelum belajar Berdoa sebelum belajar Belajar dengan sungguh-sungguh Mengerjakan soal Mengerjakan soal Mengerjakan soal Mengerjakan soal Membaca Tapi juga Mengerjakan soal-soal Agar terbiasa dengan soal-soal Terus jangan lupa berdoa Berdoa penting Berdoa kepada Allah S.A.W.T. Agar bisa dimudahkan dalam UN Kalau kamu bosan belajar Kamu bisa berniakan hati Dan kalau kamu misalnya rapat Atau bosan Saya berniakan Belajar dengan sungguh-sungguh Fokus saat belajar Jika menghapal Menghapalnya Lalu bersuara kelas Belajar mengerjakan soal Selama 20 soal Selama Setiap belajar Belajar dengan sungguh-sungguh Dan tidak melakukan hal lain Dan mencari tempat yang nyaman Untuk belajar Belajar selama 1 jam pada sore hari Lalu malangnya belajar lagi Selama 1 jam Becarlah dengan caramu sendiri Fokuslah pada saat kamu belajar Sampai lah Carilah tempat belajar yang nyaman Untuk dipakai belajar Seperti sofa atau meja belajar Lalu Jangan belajar terlama Lebih baik belajar 20 menit Tapi dilakukan beberapa kali Setelah itu Siapkan alat tulis Yang nyaman dipakai Karena jika menggunakan alat tulis yang nyaman dipakai Belajar akan menjadi nyaman Dan rajin mengerjakan soal-soal 5-20 soal Dan mencari tempat yang suasananya enak Dan berdoa sebelum belajar Usahakan jika ingin belajar Bagian sudah fresh atau sudah segar Tidak capek Dan tidak membawa-bawa yang terlalu berat Kalau ingin belajar atau menghafal ini secara maksimal Bisa bangun jam 3 atau jam 4 tahun belajar Belajar matematika atau belajar Pelajaran yang akan dipelajari nanti Jangan lupa berdoa kepada Allah Karena jika tidak berdoa kepada Allah Mungkin kita akan sedikit terhambat pelajarannya Lalu jika kita berdoa kepada Allah Nanti kita bisa diberkemudahan Setelah pulang sekolah Saya langsung mengulangi pelajaran Yang sudah dijelaskan berdasarkan di sekolah Yang kedua Salat lima waktu dan selatah haju Yang ketiga Keling latihan-latihan sekolah Ketua maka pelajaran minimal mengerjakan 20 soal Sebelum belajar harus membaca doa Mencermati soal yang diterjakan Fokus saat belajar Cari tempat yang nyaman untuk belajar Jika menghafal harus membacanya keras-keras Terima kasih telah menonton